Halo semuanya. Jumpa lagi di Nowfall Official Channel. Kalian pernah dengar perkataan seperti ini enggak? Mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Wi-Fi-nya sudah konek, tapi internetnya kok nggak bisa dibuka ya? Tapi sebelum itu, ada bagusnya, kita siapkan kopi yang manis, seperti saya. Nah, sekarang, saya ingin cerita. Terkadang orang itu suka salah paham. Mereka pikir, internet dan Wi-Fi itu sama. Padahal, beda. Baiklah, kita bahas ya. Cekidot. Zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Masih banyak orang yang bingung atau salah kaprah dengan alat-alat untuk koneksi internet. Peralatan-peralatan tersebut diantaranya, modem, router, switch, hub dan akses point. Fungsinya untuk apa saja ya? Jadi saatnya akan kita bahas mengenai koneksi internet dari sumbernya sampai dengan dapat. Diaksesnya internet tersebut pada perangkat yang kita gunakan sekarang. Ayo, silahkan, diminum dulu kopinya. Kita mulai dari ISP. Apa sih ISP? ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. Nah, apabila kita terjemahkan, maka jelas akan dimengerti kalau ISP itu adalah penyedia layanan internet. Contoh ISP di Indonesia diantaranya adalah Indie Home, First Media, My Republic, IndosatGeek, Bisnet, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentunya yang sudah banyak dikenal masyarakat atau yang jangkauannya paling luas sekarang ya. Indie Home Jadi ISP inilah yang jadi sumber internet yang naufal gunakan sekarang. Kopi mana kopi? Ayo minum dulu kopinya. Nikmatkan. Ayo kita lanjutkan. Supaya internet itu bisa digunakan. Kita harus menghubungkan jalur internet tersebut ke sebuah perangkat yang bernama modem. Modem berasal dari kata modulator-demodulator. Secara sederhana modem itu adalah sebuah peralatan yang fungsinya untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital dan sebaliknya. Pada saat pengiriman data, proses pengubahan sinyal digital ke analog dan sebaliknya disebut modulasi dan demodulasi. Jadi, alat yang bernama modem ini sangat penting karena jika tidak ada modem, komputer kita tidak dapat menerima sinyal data dari ISP untuk mengakses layanan internet. Ada beberapa macam jalur yang biasa digunakan oleh modem. Di antaranya jalur telpon, jalur radio, jalur koeksial dan yang terbaru adalah jalur fiber optik. Seperti yang dijelaskan tentang jalur internet ada bermacam-macam. Maka ada juga berbagai macam jenis modem. Untuk membagi koneksi internet yang sudah diterima modem. Alat pertama yang kita butuhkan adalah router. Sebelum kita lanjutkan, mari minum lagi kopinya. Kopi mana kopi? Tambah nikmatkan besti? Ayo kita lanjutkan. Router Fungsi utama router adalah untuk menghubungkan jaringan yang berbeda agar bisa berkomunikasi. Dalam hal ini, router akan menghubungkan modem dengan jaringan lokal, LAN. Sehingga perangkat dapat mengakses ke internet. Seperti yang kita ketahui di sebuah jaringan pasti ada alamat IP adres. Nah, pada konfigurasi alamat IP sebuah perangkat. Biasanya juga diatur sebuah alamat gateway, atau alamat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Di sini router berfungsi sebagai gateway-nya atau istilahnya, gerbang penghubung ke internet. Jadi router ini bisa dianggap sebagai pengatur lalu lintasnya. Tadi modem sudah terima internetnya. Terus di dalam jaringan lokal banyak device yang membutuhkan internet. Router akan mengatur kemana saja paket internetnya ini akan dikirimkan. Namanya juga router ya, sama aja dengan pengatur, router. Setelah ada pengatur routenya, kita beralih ke dalam jaringan lokalnya, LAN. Sebelum kita lanjutkan ke peralatan yang berada di lokal area network. Mari minum lagi kopinya. Kopi mana kopi? Tambah nikmatkan besti? Ayo kita lanjutkan. Switch atau hub dan access point. Switch merupakan alat yang menjadi penghubung antara perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan. Berbasis kabel. Jadi fungsinya berbeda sekali dengan router. Fungsi switch ini lebih kenyambungin peralatan-peralatan atau device. Sehingga saling terhubung satu sama lain, bukan mengatur jalur internetnya. Sedangkan hub itu sebenarnya mirip dengan switch. Cuma pengaturan lalu lintasnya, pembagian datanya tidak sebaik switch. Jadi sebagian besar sekarang sudah beralih ke switch. Hub sudah sedikit tertinggal. Jika switch hub berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan lokal. Menggunakan kabel. Bagaimana kalau tanpa kabel? Kalau tanpa kabel kita menggunakan standar yang disebut Wi-Fi, wireless fidelity. Yaitu medium pengganti kabel untuk menghubungkan router tadi dengan perangkat yang berada di jaringan lokal. Pada konektivitas Wi-Fi ini ada perangkat yang namanya access point. Untuk membangun koneksi Wi-Fi tanpa kabel, ada hal yang menarik. Apakah yang terjadi bila jaringan switch hub access point ini digunakan tanpa router dan modem? Bisa atau tidak? Jawabannya sudah pasti bisa. Modem dan router adalah sumber internet. Tanpa keduanya itu, switch, hub dan access point tetap dapat digunakan. Atau dengan kata lain. Kita bisa saja sekedar menggunakan Wi-Fi tanpa internet ini untuk menghubungkan perangkat lokal. Di mana Wi-Fi-nya ini masih dapat digunakan untuk transfer data antar komputer terhubung ke printer dan lain-lain. Nah itulah sebabnya mengapa Wi-Fi sudah terhubung tapi tidak bisa buka internet. Hal itu mungkin disebabkan karena ada gangguan pada jaringan ISP. Atau Kalian lupa belum melunasi pembayaran iuran bulanannya? Hehehe Jadi, Wi-Fi bisa membuat perangkat kita terhubung ke internet itu karena jaringannya disambungkan ke router, modem, dan ISP. Sebelum ke bagian penutup. Kopi mana kopi? Wah disini kopinya habis. Disana masih ada nggak? Bagi dong. Kalau ada bagi cemilannya juga ya. Tambah nikmatkan besti. Ayo kita lanjutkan. Kalau kita ikuti penjelasan di atas tadi, yang cukup panjang. Ternyata untuk mengakses internet itu, kita memerlukan beberapa peralatan di antaranya modem, router, switch, hub, dan akses point untuk bisa mengakses layanan internet dari ISP. Lalu, kenapa kalau kita berlangganan internet, oleh ISP kita hanya dikasih satu perangkat saja dan langsung bisa dipergunakan? Pada umumnya, sekarang jika kita pasang internet atau berlangganan layanan internet dari sebuah ISP, Perangkat yang dipasang oleh pihak ISP biasanya hanya ada satu atau dua saja dan ini hal yang wajar. Karena fungsi-fungsi router, modem, dan switch, akses point-nya telah disatukan dalam satu perangkat. Terlihat canggih kan? Nah, hal inilah yang membuat para pengguna internet menjadi keliru. Karena dengan terpasangkannya satu alat dari ISP ini, mereka langsung mendapatkan signal Wi-Fi yang langsung bisa terkoneksi ke internet. Sehingga banyak orang bilang Wi-Fi sama dengan internet. Padahal bukan. Sebenarnya, Wi-Fi itu hanya medium pengganti kabel. Baik teman-teman, mudah-mudahan kalian dapat mengerti tentang kekeliruan Wi-Fi sama dengan internet ini. Sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan ini dapat dijadikan bonus pengetahuan tambahan bagi penonton yang sabar. Menyaksikan video yang panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga Tuhan memberi kebaikan dan pahala atas kesabaran penonton yang baik hatinya. Dan juga semoga penonton dapat like, subscribe, dan share video ini. Amin. Kenapa ada orang yang memasang router lagi setelah alat dari ISP tadi? Hal ini disebabkan karena semua orang ingin mengakses internetnya dengan lancar. Bayangkan, Anda menggunakan satu alat yang di dalamnya menjalankan semua tugas-tugas yang harusnya dilakukan oleh alatnya masing-masing, yaitu modem, router, suite hub, dan akses point. Tidak mungkin satu alat itu dapat berjalan optimal bila dijalankan terus-terusan. Penambahan router Wi-Fi dimaksudkan untuk dapat mengurangi beban kerjanya dari alat tersebut. Sehingga, koneksi yang dihasilkan menjadi lebih bagus. Bagus. Di sini maksudnya adalah kita mendapatkan kecepatan yang optimal dari ISP, atau sesuai dengan jumlah atau kecepatan banduit yang kita bayarkan. Jadi itulah serangkaian penjelasan yang urut bagaimana layanan internet itu dapat kita nikmati. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah. Foto ini diambil pada tanggal 5 Agustus tahun 2019. Foto ini saat A. Irwan Dinas ke Samarinda. Sehat terus ya, A. Irwan, A. O. Falkangen. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe videonya. Dan saya mohon bantuannya untuk sharekan juga video ini pada platform media sosial Anda. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.